Ya pemirsa Anda masih di newscreen, PT Bursa Efek Indonesia bersama SRO seperti PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI kembali mengkelar Syariah Investment Week 2023. Ajang tahunan yang dilakukan secara hybrid ini guna meningkatkan literasi pasar modal syariah yang lebih luas dan juga inklusif. Bertempat di Efek Sudirman, Jakarta Pusat, Syariah Investment Week 2023 resmi dibuka oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik dan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonio Sahari dan sejumlah pimpinan SRO. Direktur Pengembangan BI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan Syariah Investment Week 2023 merupakan langkah Bursa Efek Indonesia bersama SRO untuk mengembangkan pasar modal syariah agar dikenal masyarakat, khususnya anak muda. Terlebih, hal ini guna meningkatkan literasi pasar modal syariah yang lebih luas dan inklusif, khususnya dalam memperkuat branding pasar modal syariah. Dengan gelaran ini diharapkan pasar modal syariah dapat bertumbuh pada tahun ini. Kita tentu menargetkan pertumbuhan antara 20-30 persen. Nah syariahnya kita harapkan inline, karena kita harus memberikan atensi lebih, literasi yang lebih untuk yang syariah ini. Karena kalau untuk yang konvensional, kita mungkin fokus kepada pengenalan produknya. Acara yang digelar selama tiga hari ini juga terdapat ekspo dan virtual ekspo, sejalan dengan langkah otoritas jasa keuangan dalam mengembangkan potensi pasar modal syariah di tanah air. Bapur sebagai kebunan potensi yang besar dikatakan operasi yang dikatakan seluruh dunia, ini akan menjadi langkah-langkah penuhi bagi usaha untuk mengakasinya. Nah, apa yang dilakukan untuk ujikan? Sampai dengan hati ini. Ujikan akan mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang terakhir adalah menggelangkan program yang aktif dikatakan modal syariah secara masif, melalui tailing container kepada asosiasi, koordinasi masyarakat kesehatan, termasuk kibutan PNBD, di tunjurkan kampus dan profesional. Kemudian menjalankan berkembang kegiatan literasi inklusif pasar modal syariah. Dengan hadirnya Syariah Investment Week 2023 ini, pasar modal syariah Indonesia diharapkan dapat tumbuh signifikan, termasuk telah menjaring investor baru yang berinvestasi di pasar modal syariah. Dari Jakarta, Defirmansia, Adeksternal.